Kan biasa kalo kita udah mau lulus SMA gitu ya, udah siap-siap ya, mau kuliah dimana gitu kan ya, mau cari-cari apa segala macem Tapi waktu itu kondisinya memang secara finansial orangtuaku gak bisa ngebacain aja Kayaknya gue bagus nih kuliah disini gitu kayak, kan ada tuh ya jurusan ini apa kalo kita ambil brosurnya kan Wah kayaknya entah kalo ini disini, aku gitu aja gitu loh, betul duit gak ada Maaf Hosea, saya gak bisa lanjutin lagi untuk bantu kamu Dan disitu aku nangis, aku bilang Hai semua, selamat datang kembali di Today's Message Podcast Halo, balik lagi sama aku Jessica dan hari ini kita akan yang wawancarain muka yang udah gak asing banget buat Today's Message Podcast yaitu Koho Hosea, halo Koho Halo Jess, welcome back Welcome back Lagi ya? Lagi, sama lagi, semoga gak bosen ya aku liat muka aku Iya, semoga juga gak bosen liat muka aku Gimana kok kabarnya? Lagi sibuk minggu ini? Ya seperti biasa lah ya, buat pelayanan di gereja aja sih Jessica gimana? Aku ya lumayan sibuk, bersenang-senang Sibuk, bersenang-senang ya? Wow Anyway, kan di gereja kita lagi membahas tentang keluarga Dan minggu pertama di bulan ini kita lagi ngomong tentang iman Nah menurut Koho Hose, apa sih itu iman? Apa definisi iman itu? Itu sesuatu yang abstrak gitu kan buat banyak orang Kalau menurut Ibrani 11 kan Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Jadi iman itu Kalau menurut aku ya, aku tuh menganggapnya seperti Kayak mata uang sorga gitu loh Artinya untuk kita mendapatkan apa yang ada di dalam sorga Artinya ada yang dari Tuhan Itu lewat iman gitu Jadi memang sesuatu yang gak bisa kita lihat Tapi karena iman kita bisa punya bukti, punya dasar Dari semuanya yang belum kita lihat gitu Jadi misalnya kalau aku kasih contoh sih Jessica misalnya beli sebuah tanah gitu Amin Amin ya? Misalnya beli sebuah tanah Nah tanah itu kamu belum pernah lihat Tapi kamu udah pegang sertifikatnya Kamu gak tau kan tanah itu seperti apa bentuknya Iya Tapi yang kamu tau, kamu punya sertifikatnya Iya Nah itu dasar dari apa yang belum kamu lihat itu Oh Bener dong Jadi buktinya apa kamu punya itu? Itu Sertifikat Sertifikat itu Walaupun kamu belum pernah lihat Tapi once kamu udah punya sertifikat itu Itu udah jadi milik kamu sebenarnya Oke Gitu Nah tapi tadi kan katanya kan bukti dari yang kita gak lihat Dan tadi Kohos bilang itu mata uangnya surga gitu Nah kalau misalnya aku beriman Beriman tapi sesuai dengan keinginan aku sendiri Dan gak sedang dengan keinginan Tuhan Misalnya gimana tuh Misalnya aku beriman punya rumah segede Baking kemeles gitu Gimana tuh Nah kalau buat aku gini Karena tadi aku bilang ini semua ada berhubungannya dengan surga Dengan kepentingan Tuhan Iman itu selalu harus beriringan dengan kehendak Tuhan Oke kayak gimana tuh Gitu Jadi Kita gak mungkin Begini Bedakan antara iman dengan mengiman-imani gitu kan ya Contohnya Iman Saya besok punya Ferrari gitu What for? Bener gak sih? Buat apa punya Ferrari? Emang kamu perlu misalnya gitu Iya iman-iman Wah besok ketemu Ferrari di sebuah Apa namanya Kayak show unit gitu Terus kayak Oh in Jesus name This is mine Gitu kan Aku berdoa gitu Ada orang yang klaim-klaim gitu kan Tapi buat apa gitu Karena Apakah ada kaitannya dengan kepentingan Tuhan Dengan kamu punya Ferrari itu Gitu Jadi harus selalu ada kaitannya dengan Dengan Tuhan gitu loh Walaupun kamu bilang tadi Ini kan dasar segala sesuatu yang kita harapkan Nah pengharapannya kemana gitu Makanya dasar pengharapannya kan Harus kepada Kristus Kalau dasar pengharapannya kepada Kristus Maka nanti yang akan kita inginkan Itu pasti berasal dari Tuhan Nah itu yang boleh kita klaim Berarti gak ketemu Ferrari langsung temang tangan In Jesus name it's mine Gitu ya Nah tapi cara membedakannya gimana kok Keinginan kita Dengan keinginannya Tuhan kan Kadang-kadang hati kita bisa Tricky kan ya Kayak Ya siapa sih yang tau hati kita kecuali Tuhan gitu Itu gimana tuh Sebenernya yang tau Itu Kita sendiri ya Yang tau hati kamu tuh Sebenernya diri kamu sendiri Oleh karena itu Mau gak mau kita perlu Ada terus bersama dalam Dalam hadiah Tuhan Entah dalam doa Puji dan penyembahan Kita worship Kita baca firman Nah disitu tuh kita akan Terexpos gitu loh Sebenernya hati kita tuh seperti apa Karena gini Contoh nih Jesus kan sering Main bareng nih sama aku gitu Atau sekarang kan yang lagi Sering main misalnya bareng Temen kamu yang namanya Aurel Ataupun home leader kamu Yang namanya Ko Agung gitu Iya kan Ketika kamu sering main sama mereka Main Ngobrol Makan bareng dan sebagainya Kan lama-lama Kamu tau tuh mereka sukanya apa Nah terus kamu udah yakni makan Kepada tempat makan Yang misalnya Ko Agung suka makan Atau Aurel suka makan Lama-lama kamu Taste kamu kan terbiasa dengan Taste-nya mereka Dan akhirnya Kamu jadi suka Apa yang mereka suka Gitu Nah sama Waktu kita sama Tuhan Bagaimana supaya kita Akhirnya bisa suka Apa yang Tuhan suka Ya kita harus bergaul Sampai akhirnya Kamu kayak Ini ya Seperti ini yang Tuhan mau ya Jadi memang Kalau dijelasin seperti apa Gak bisa ada formula yang pasti Gitu kan Karena it's about Relationship Jadi ya Tahunya ya bener-bener dengan Ya berteman Bergaul dekat Dengan Tuhan Iya harus bergaul dengan Tuhan Oke Nah tapi nih Kohos Kan sekarang Banyak ya kejadiannya Gimana sih yang kita imanin Tapi realitanya tuh Bukan A Z malah gitu misalnya Itu gimana tuh Kalau yang kita imani Tetapi fakta dan realita Bertentangan dengan yang kita imani Itu Gimana sih Biar caranya tetap percaya Apa yang kita imani Ternyata hasil Apa Defaktanya gak sesuai dengan apa yang kita imani Gitu Oke Balik lagi dong Berarti ini Aku mesti cross check dulu nih Apakah imannya ini udah sesuai Dengan Prinsip Tuhan atau belum Dengan kehendak Tuhan atau belum Itu yang pertama Kalau misalnya Anggeplah Yang kalau maksud tuh udah Gitu ya Emang udah Ini emang udah Ininya Tuhan gitu Buat kita Iya Kita harus tetap berpegang pada Pada kebenaran itu Contoh Aku punya pengalaman Mungkin Minggu lalu Udah sempet sharing ya Sama Jessica juga Tentang Kehidupan aku Waktu masih kecil Iya Nah Satu kali Waktu aku SMA Aku udah mau lulus nih Jadi kayak Tahun depannya tuh aku lulus Tahun depannya aku lulus Tapi Kan biasa Kalau kita udah mau lulus SMA gitu ya Udah siap-siap ya Iya Mau kuliah dimana Gitu kan ya Mau cari-cari Apa segala macem Tapi waktu itu kondisinya Memang Secara finansial Orangtuaku Gak bisa Gitu Memang Belum bisa untuk Bayar kuliah Tapi aku inget banget Waktu aku SMA Kelas 3 sebelum aku lulus Itu Kira-kira mungkin setahun Sebelum aku lulus Atau bangsa 9 bulan Sebelumnya aku lupa Aku denger satu Firman Tuhan Di radio Dulu kan gak kayak sekarang ya Udah kayak nontonnya youtube Segala macem gitu Dulu masih kayak radio Di buter-puter gitu ya Iya buter-puter gitu kan Di salah satu Stasiun Radio Rohani Gitu kan Lalu disitu Salah satu Apa namanya Kayak pembicaranya gitu Ada pendeta Sharing tentang iman Entah gimana Waktu aku habis denger itu Aku SMA ngomong gini Aku declare Di kamar aku Aku sendirian gitu Aku bilang gini Di dalam nama Yesus Aku percaya bahwa Aku adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan Aku percaya bahwa Tahun depan aku kuliah Kalau Aku punya Bapak yang baik Maka aku tidak akan pernah Meminta-minta Kalau Kalau Bapak yang baik Pasti akan memberikan aku roti Dan aku percaya Bapakku adalah Bapak yang baik Gitu Aku Kemarin aku ceritakan Aku gak punya figure Bapak sebenarnya Tapi aku Entah kenapa tuh Bangkit aja dalam hati aku Tentang figure Bapak Di sorga Gitu Nah Akhirnya Setelah itu Berjalan waktu Karena aku declare ya Hari itu ya Malam itu That's it Selesai Berjalannya waktu kan Terus Kita ujian Sampai lulus Nah udah mau mendekati Kelulusan Nothing happen Just Seperti yang tadi kamu bilang Tapi aku udah beriman Aku bakalan kuliah Gitu Karena aku percaya Kalau kuliahnya kan Bukan iman-imannya kayak Wah mau dapet Ferrari Gitu kan Karena emang This is Part of my life Aku harus belajar Gitu kan Supaya aku juga ke depannya Bisa menjadi berkat Lebih lagi gitu kan Dengan aku bisa kuliah dong Bener-bener Gitu Dan aku memang percaya dalam hatiku Bahwa aku tuh pasti kuliah Tapi kenyataannya gak kayak gitu Tunggu-tunggu kok Aku mau pause dulu Bapaknya Saat itu Realitanya Kok kayak keliatannya kayak gak kuliah Tapi dalam hati udah mengimani Di iman-imani Kayak aku bakal kuliah Terus abis itu gimana Nah Setelah itu lanjut Aku akhirnya memutuskan Aku itu udah Sempat aku agak sedikit Hopeless ya Secara manusia Dan aku udah kerja Di Salah satu bank swasta gitu Bukan jadi bankers ya Tapi jadi sales Jadi mungkin kalau yang belum tamu Aku tuh dulu pernah kerja Jadi sales KTA KTA tuh kredit tanpa agunan Tau dong ya Yang kayak nawarin-awarin Utang gitu Ke orang-orang Dan aku tuh Udah kerja kurang lebih Sekitar Diadaku lulus Itu bulan Mei Sampai bulan Agustus Kalau gak salah waktu itu Jadi cukup beberapa bulan Aku bekerja disitu Tapi anehnya aku gak pernah Gol Jadi kalau waktu itu kan Sebelum kita jadi karyawan tetap Kita mesti dapet dulu dong Kita harus achieve dulu Satu nominal tertentu Kalau kita udah achieve itu Taruh lah misalnya 100 juta gitu Kalau udah achieve itu Baru bisa jadi karyawan tetap Anehnya tuh setiap kali Aku udah masukin aplikasi Aku tuh gak pernah dapet Gitu Gak pernah gol gitu Entah Si aplikannya ini Gak bagus Pemakaian kredit kartunya Apa segala macem gitu Karena kan untuk itu Untuk bisa KTA tuh Aku kan harus punya kredit kartu kan Sebagai Apa namanya Jaminannya lah Pembayarannya beneran ya Iya Intinya beberapa bulan itu Aku gak dapet apa-apa Gitu Tapi aku juga gak tau gitu Dari mana aku bisa kuliah Gak ada titik terang saat itu Terus waktu itu Kau hasilnya Perasaannya gimana tuh? Nah disitu aku mulai kayak Sedikit Emang aku agak Kayak hopeless gimana ya Nah tapi memang sebelum Sebelum aku kerja itu Atau sesudah ya Aku lupa deh Kayaknya sesudah Sesudah aku udah mulai kerja Nah temen-temen SMA aku tuh Lihat ke kampus-kampus Kayak ngambil brosur gitu loh Nah aku sempat ikut sama mereka Ngambil brosur Jadi aku tuh Dengan iman gitu Jess Aku tuh dengan iman Karena kondisi aku gak punya Maksudnya uang gak ada dari orangtuaku Tapi aku cuma dengan iman aja Aku ikutin temen-temen aku Jadi ke kampus Ngambilin Ngambilin brosur gitu Dan Aku inget banget loh gitu Aku kayak Beberapa kali di pagi hari itu Aku kayak Ngebacain aja Kayaknya Gue bagus nih kuliah disini Gitu kayak Kan ada tuh ya Jurusan ini apa Kalau kita ambil brosurnya kan Wah kayaknya entah Kalau ini disini Aku gitu aja gitu loh Betul duit gak ada Tapi aku liatin Kayaknya aku Ntar disini Nggak dibayang-bayangkan gitu Iya Akhirnya dibayang-bayangkan Ntar kuliah disini Segala macem Setelah itu Akhirnya Satu kali Mamaku dapet telepon Dari seseorang Seseorang ini berkata Gimana anak kamu Katanya gitu Udah Lulus sekolah kan Terus sekarang kuliah dimana Oh enggak Enggak kuliah Karena dia mau kerja dulu Karena kalau secara biaya Enggak ada deh Kayaknya untuk sementara ini Mungkin dia kerja dulu Setahun atau dua tahun Ngumpulin uang Baru bisa kuliah Gitu Lalu Singkat cerita orang itu bilang Kok gitu sayang banget ya Katanya gitu Lalu dia mendingan Saya usahain Untuk cari donatur buat dia Untuk aku nih Untuk aku bisa Kuliah Tunggu aja nanti Sekitar satu atau dua minggu Saya akan hubungin kamu lagi Orang ini nelfon ke My mom Ke mamaku Terus akhirnya Setelah Satu atau dua minggu kemudian Ditelepon lagi Dan kabarnya adalah Tidak ada donatur yang mau Jadi kayak Harapan mulai pupus lagi Gitu kan Tapi ternyata Tiba-tiba dia bilang bahwa Suaminya sendiri yang mau jadi donatur Oh wow Ya Suaminya sendiri yang mau jadi donatur Dan akhirnya Wah disitu aku seneng 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 Dan akhirnya aku Ambil Apa namanya Ambil brosur lagi Ke beberapa kampus Dan Pilihan terakhirnya Aku kuliah di kampus yang Aku pernah ambil brosurnya Sebelum itu Yang aku masih kerja Itu yang aku cerita tadi Yang sebelum ada duit Yang sudah dibayang-bayangkan Iya sudah dibayang-bayangkan Akhirnya aku Masuk ke kampus itu Gitu Akhirnya aku kuliah Dan itu pun udah mepet banget Agustus aku baru masuk kuliah Karena biasa kan orang-orang Mei, Juni gitu kan Udah apply Udah siap Udah beres Gila September mulai ya Iya Karena September udah mulai Jadi aku tuh kayak masuk Di gelombang terakhir Di kuliah Nah berjalannya waktu Gak sampai disitu doang Tadi kalau kamu ngomong soal Apa namanya Fakta yang gak sesuai gitu ya Beberapa Semester Kayak kalau gak salah Tiga semester deh Itu tiba-tiba orang yang menjadi donator buat aku Ya suami dari teman mamaku ini Berkata bahwa Aku gak bisa lanjutin lagi Itu kenapa? Karena ada anggota keluarganya Kalau gak salah adiknya yang meninggal So dia harus tanggung Keluarga dari adiknya ini Untuk anak-anaknya segala macem ya ya Secara kehidupan Jadi dia gak bisa bantu aku lagi Dan disitu aku nangis gitu Waktu aku denger itu Bukan denger ya Baca karena di email Sorry Hosea Saya gak bisa lanjutin lagi Untuk bantu kamu Dan disitu aku nangis Aku bilang Tuhan Kalau memang Tuhan mau aku kuliah Tolong dong aku sampai habis Jangan setengah-setengah Gitu Tapi Kalau emang Aku gak harus kuliah Kenapa dikasih dari awal? Gitu Aku sempat tuh ada sedikit argumen sama Tuhan Nah Aku gak dapet jawabannya Tapi aku cuma nangis aja Karena aku gak tau Apa yang harus aku lakukan Dan aku bilang Aku pasti malu Karena aku udah punya temen kan Itu kalau gak salah udah semester 3 deh Mau masuk semester 4 Udah punya temen Aku juga udah terlibat pelayanan di kampus Gitu kayak Tiba-tiba Hosea keluar dari kampus Karena gak bisa bayar uang kuliah Kan kayak malu banget gitu kan ya Tapi Satu kali di ibadah hari Minggu Di gereja waktu itu Pastor Leo Kotbah tentang Ebenezer Ebenezer tuh artinya Sampai disini Tuhan menyertai Jadi kalau Tuhan menyertai sampai disini Tuhan juga menyertai ke depannya nanti So Begitu aku berjalan di kampus Waktu aku mau masuk ke semester berikutnya Suddenly Si orang donator ini Kontakt aku lagi Gitu Dia bilang Saya bisa kasih kamu sekian persen Kalau gak salah Cuma 25 persen deh Dari yang biasanya dia kasih Untuk aku bayar setiap bulannya Gitu Dan waktu dia bilang begitu Aku bilang yaudah Thank you Gitu Cuma dalam hati aku Sisanya dari mana Gitu Dan aku juga kan Gak kerja kan Gitu Aku juga ngomong kayak menuntut My mom untuk Bayar segala macem gitu Yaudah Aku bilang thank you Om Aku bilang gitu Dan Aku cuma berdoa aja Terus kayak Seperti yang tadi kau bilang lagi Balik lagi Ini kayaknya kok faktanya begini Katanya aku selesai kuliah gitu Dan kenapa setengah-setengah gitu kan Kalau enggak Ya enggak aja dari awal Gitu Lu Tuhan kayak bercandain aku Iya kayak Dari situ aku Mungkin sempat Bisa dibilang agak Kayak kecewa gitu Tapi puji Tuhan Aku dapat firman Tuhan itu Yang soal Ebenezer Aku cuma Aku di clear lagi Aku di clear lagi Aku bilang Kalau Tuhan sudah menuntun aku Sampai saat ini Aku percaya Tuhan Dia akan menuntun aku Sampai selesai Long story short Tiba-tiba Ada seseorang Yang mau Menolong aku Wow Menolong aku Dia bilang Gue mau bantu nih Ada Aku juga sementara Gak cerita gitu Eh gue mau Bayar ruang kuliah Tolongin dong gitu Gak ngomong-ngomong gitu Cuman Ada yang mau bantu Dan Tiba-tiba dia bilang Gue digerakan Tuhan Untuk berkatin lu Katanya gitu Wow That's great gitu Akhirnya Dia kasih Sebuah amplop Gitu kan ya Dan aku tidak menghitung Di depan dia kan Malu Oh kurang nih gitu Iya Jadi udah petek gitu Thank you ya Aku bilang gitu God bless you And then sampai rumah Aku hitung Blah-blah Dan Kamu harus tau Jumlah Yang dia kasih Itu berarti Sisanya berapa 75% Dari yang harus aku bayar Wow Dan pas banget Pas Gak lebih Gak kurang Sampai titik komanya pas Iya Dengan-dengan Ominal itu pas Des Aku bayar ke kampus Wow Dan aku bayar Uang semester berikutnya Tapi kan gak sampai disitu doang kan Jens Iya Gak satu semester doang So So how about semester-semester berikutnya Sampai aku Wisuda Dan wisuda itu pun kan butuh duit ya Buat sidang butuh duit Buat wisuda butuh duit Dari mana gitu Dan Intinya adalah Di setiap semester Aku juga udah lupa pastinya gimana Tapi yang pasti setiap semester aku kuliah Itu selalu udah berkat Hmm Bahkan sampai aku bayar uang Apa Wisuda aku gak pernah nunggak Itu aku bayar semuanya Di waktu yang tepat Untuk aku Sidang Untuk aku wisuda Dan kalau kamu tanya sekarang Waktu itu uangnya dari mana kok Aku juga lupa gitu Kayak bener-bener tuh Semua tuh Tuhan sediain Gitu Jadi Kalau tadi kamu bilang Faktanya gak sesuai gimana Disitu buat aku Peran kita Kita harus bener-bener berpegang Sama janji Tuhan Karena seringkali Tuhan buatnya kayaknya kok Sebaliknya gitu ya Atau kok tiba-tiba kepaus Itu justru challenge buat iman kita Tetap percaya gak gitu kan Kayak si Sadrak, Mesek, dan Abed Nigo Masuk ke Dabur Perapian Jadi percaya aja Tuhan bakal tolong Gak tau gimana caranya gitu Yang penting percaya aja Bahwa Tuhan pasti tolong Tapi kalaupun Tuhan gak tolong Mereka bilang Mereka tetap tidak akan menyembah Apa namanya Patung yang dibuatnya Bukat Nezar itu kan Gitu sih Jadi Sampai akhir aku wisuda Wow Aku inget banget Aku nangis Waktu aku wisuda Waktu aku lihat Sekeliling orang-orang yang banyak Dan Kan dipanggil ya Hosea Claudio Selingor-ringor Sarjana ilmu komunikasi Gitu kan Wah Itu kayak Wah Tuhan gitu Kayak Ini pengendapan janji Tuhan Until the end Aku gak stop Aku gak ada cuti kuliah Satu semester pun Tujuh semester aku selesai Dan aku juga gak ada yang ngulang kuliahku Semuanya aku beresin Itu bener-bener Pertolongan Tuhan Iya Dan Mungkin buat temen-temen yang menyaksikan ini juga ya Jess Kadang-kadang kita berpikir bahwa Oh berkat gue tuh karena Ada orang tua Artinya gini Jangan menaruh Imanmu pada Orang tuamu Taruh imanmu sama Tuhan tetap Sekalipun orang tuamu gak mampu Tapi Tuhan bisa Jadi Jangan kita pikir Kalau orang tua kita gak mampu Itu udah kayak Tutup pintu gitu loh Karena Apa Dasar dari Apa yang kita inginkan Yang kita harapkan itu Bukan pada orang tua Atau bukan pada Bos Pada siapapun Tapi pada Tuhan Kalau ini gak ada Pintu lain mesti dibuka Pintunya Tuhan tuh banyak buat kita Gak cuma satu ya Yes Gitu Nah kok tapi gimana sih Kayak kadang-kadang kan kita Kalau kita mengimani sesuatu Berarti kita harapannya tinggi dong Iya kan Tapi kadang-kadang dibilang Udah lu harapannya gak usah tinggi-tinggi Nanti kecewa Nah Gimana sih cara Itu kan berarti kan Yaudah berarti Kalau gitu Disuruhnya Yaudah Realis 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 aja sih Ngapain mimpi tinggi-tinggi Capek Nanti kecewa lagi Kan Dan biasa orang ngomong gitu kan Orangnya sudah dikecewakan kan Nah itu gimana Kok biar imannya Enggak Gue tetap percaya Kalau ini janji Tuhan buat gue Gue tetap percaya Kalau gue bisa Itu gimana tuh Itu semua based on Pengenalan akan Tuhan Contohnya gini Kamu kan pasti kenal Sama papa kamu dong Selama ini kamu dicukupin gak Kenal kok Kenal ya Selama ini kamu dicukupin gak Iya Dengan berbagai Mungkin kamu gak pernah tau Tapi dia mungkin jungkir balik Segala macem Untuk mencukupi keluarga Bener gak So karena kamu sudah terbiasa Dicukupi sama keluarga kamu Papa kamu Dan kamu juga kenal dia Orang yang bertanggung jawab Buat hidup kamu One day kamu punya Kebutuhan Dan kamu rasa Kayaknya ini kok Bisa gak ya Gue dapetin ini gitu Tapi kamu tau Kamu punya papa Yang bisa tolong kamu Gitu Nah kamu kan gak mungkin kayak Aduh nanti papa kecewain aku nih Karena kamu udah selamanya Udah mengenal dan sudah Punya satu experience Setiap kali dia akan usahain Supaya kamu bisa punya itu Nah banyak orang yang kecewa Atau yang akhirnya Aduh Tuhan bisa gak ya Aduh Tuhan ini gimana ya Bisa jadi Kita belum benar-benar kenal Tuhan Sepenuhnya Kita cuman tau Oh ya Tuhan tuh hebat Tuhan tuh luar biasa Makanya di Kotba Pastor Luyo Di minggu yang Sebelumnya ini Ini kan dikatakan bahwa Percaya sama Tuhan Sama mempercayakan Hidupmu sama Tuhan Tuh dua hal yang berbeda Seringkali kita cuma percaya Tuhannya doang Tapi kita gak bisa Relay gitu Kita gak bisa Depend Sama Tuhan Bersandar sama Tuhan Gitu Karena mungkin kita belum mengenal Pribadi Tuhan secara Iya Dalam ya Iya bener Kayak bangsa Israel kan Keluarnya di Mesir Setiap kali ngeluh Yang kayak minggu lalu kita juga bahas kan Kayaknya di Mesir lebih enak Apa lebih enak gitu Yaudah akhirnya berkutat disitu-situ lagi Jadi kata kuncinya iman itu Yaudah Bener-bener Tadi yang tadi kayak Kohose bilang di awal Bener-bener hubungan kita dengan Tuhan ya Iya Dan Nah satu kali lagi aku juga pernah ada satu pengalaman Setelah aku lulus kuliah ini Aku tuh punya kayak inginan waktu itu Untuk kuliah S2 Karena aku udah pelayanan di gereja Ya jadi emang aku setelah lulus kuliah tuh Langsung jadi full time Bukan karena aku gak diterima di kantor lain ya Tapi memang Tuhan panggil aku Untuk pelayanan Waktu itu aku udah punya 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 pikiran dan harapan Untuk Aduh Pengen deh Sekolah Sekolah lagi Gitu belajar lagi Khususnya dalam hal Teologi gitu kan Belajar Untuk memperlengkapi Di dalam pelayanan aku Tapi waktu itu aku tuh Udah punya calon kan Yang sekarang menjadi Ibu dari anakku Asik Halo Cik Kita kalo udah punya calon Dan juga Istilahnya kan udah pacaran cukup lama Akhirnya kan harus menikah dong Gak boleh gantungin Karena kan digantungin kan Jess Gitu Jadi akhirnya Aku udah tau nih Aku harus udah siapin untuk pernikahan Jadi gak punya Gak punya lagi space Untuk bisa Kuliah lagi lah Gitu Tapi entah gimana Suatu kali Kita Beberapa orang dipanggil sama Senior pastor gitu Sama Gembala Bahwa akan ada Beberapa yang disekolahkan Yang akan dapat beasiswa Dari gereja Untuk bisa sekolah Teologi S2 Gitu Dan ternyata Aku salah satunya yang dipanggil Gitu Dan aku sebenernya juga Bukan S1 Teologi gitu kan Dan waktu itu aku juga pelayarannya bukan di pastoral Aku pelayarannya di bummed Gitu Tapi entah gimana tuh aku dimasukin Di dalam Apa namanya Daftar orang yang kuliah Dan at the end Aku kuliah S2 gitu Selesai Dan itu pun kayak aku bilang Kayak kemarin aku cuma punya Angan-angan doang gitu loh Aku pengen dari sekolah Dan emang aku pengen tujuan gitu loh Bahwa ini untuk memperlengkapi aku Dalam pelayanan aku gitu Jadi kalau emang kita bener-bener Punya hati yang Hati yang bener gitu ya Untuk kita emang mau Dapetin itu untuk Kepentingannya juga balik kepada Tuhan Itu kayak Tuhan tuh bakalan Cukup Tuhan tuh bakalan provide Gitu Ya kalau mintanya aneh-aneh gitu ya Yang tadi aku bilang Entah Ferrari lah apa Itu Di luar itu Gitu Nah kok sebelum kita wrap up nih Kohos ada gak sih kayak Kata-kata mutiara asik Kayak bukan muti kayak Kata-kata penyemangat Gimana sih Buat orang-orang yang lagi Tadi yang kayak Kohos ya bilang Realitanya Realitanya pahit Menyakitkan Tapi kok gak susah Yang gue imanin gitu Gimana tuh Koh Kan maksudnya pas Yang Kohos ya ceritain ke kita Kan cerita fast forwardnya tuh Dari yang awalnya gak kuliah Akhirnya kuliah Sempet gak mau kuliah Maksudnya kuliahnya sempet Terancam gak kelar Terus akhirnya kelar Tapi kan Di dalam itu semua kan Banyak pergumulan pribadinya kan Ya Kayak Tuhan ini beneran gak sih Aku ditakdirin buat lulus Kok begini Tuhan Bercandain aku ya Kayak gimana sih kok Kayak diprank sama Tuhan gitu ya Kayak diprank kayak surprise Kamu gak usah lulus aja deh gitu Ini kejutan gitu Kayak gimana gitu Kan malah kadang-kadang Kalau orang yang gak berhasil Melalui itu kan Ujung-ujungnya udah gue kecewa Gitu kan Terus jadi orangnya jadi pahit Jadi yaudah Hidupnya kayak gitu Dan pasti kita gak mau dong Kayak gitu Kita maunya kan Menang kan dari itu Itu gimana tuh kok Iya Buat aku Intinya adalah Seperti yang di podcast Juga sebelumnya Jangan pernah punya Mental victim Ya Mental korban gitu Kayak Entar aku bilang Kalau kita punya mentalnya korban Kita akan bilang gini Wah Gila ini Gue cuman jadi Dalam tanda kutip Jadi Diprank sama Tuhan doang nih Gitu ya Atau Ya macam-macam lah Mungkin dengan kita kecewa sama Orang tua kita Kita kecewa sama Siapapun di sekitar kita Yang bisa ngebuat Kita kecewa Karena kita gak dapet Apa yang kita mau Nah kita juga harus tau Bahwa setiap apapun yang kita mau Harus berujung kepada Pengenalan akan Tuhan Aku percaya Kenapa Tuhan izinkan aku Waktu itu ngalamin itu tadi Tiba-tiba Di interject Gak bisa lanjut kuliah Terus udah doa Kok gak langsung cepet Kenapa gak langsung gitu kan Kenapa dibuat nunggu dulu Iya Kenapa aku harus nunggu Sampai bulan Agustus Kenapa gak misalnya di bulan Mei Aku udah langsung Orang itu telepon Mama aku gitu Kenapa gak hari itu doa Langsung dijawab gitu ya Iya Nah itu sama seperti Yang aku juga ceritain Soal bangsa Israel Kenapa Tuhan harus Biarin ada padang gurun Karena situ proses Untuk akhirnya Orang-orang ini tuh Kenal Tuhan gitu Karena untuk dapetin Apa yang menjadi janji Tuhan It's another story sebenarnya Tapi untuk kita Mengalami Tuhan Itu yang jadi Buat aku tuh Kunci utamanya Atau hal yang paling penting Dalam kehidupan kita Waktu aku harus tunggu Disitu aku belajar kan Untuk aku tetap Bertahan fight Dengan iman aku Di saat aku harus Di interject Untuk gak bisa lanjut kuliah Disitu aku belajar Bagaimana aku tetap Mempercayakan Waktu jalan Hidupku ini Bahwa Tuhan yang pegang Kendali gitu loh Ini bukan 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 kendaliku Tapi ini kendalinya Tuhan Disitu aku belajar untuk Trust Believe Aku belajar untuk Pegang firman Aku juga punya Fighting spirit Buat iman aku Jadi imannya yang gak Diswapin susu terus ya Tapi bener-bener Dieksersize Iya Kalau kita misalnya You mau apa Mau Ferrari Ferrari Contohnya Ferrari Paling gampang Misalnya kamu kan sekarang Lagi mau S2 Bener kan Itu juga kan ada Challenge iman buat kamu Bener gak Kalau kayak Tuhan gampang kan Kasih jazz Langsung nih Dapet nih Langsung S2 ya Pergi ya Sana ya Kan buat kamu kayak Wow Yaudah gue S2 Tapi kamu gak bertumbuh sebenernya Dalam pengenalan Akan Tuhan Dalam iman kamu Tapi waktu kamu bertumbuh Kamu ke challenge Kamu exercise Nah cuma masalahnya gini Seringkali banyak orang yang Di masa-masa Apa Pembentukan ini Gak punya Pola pikir Cara panah yang bener Jadi akhirnya Masa padang gurun Itu jadi kematian Buat dia Pola pikir yang bener Itu gimana kok Yang tadi Melihat Tuhan Dengan cara panah yang bener Pola pikir Untuk bener-bener Bahwa hidup kita ini Bukan tentang kita Saja Tapi tentang Tuhan Yang ngong kebentuk kita Gitu Pola pikir untuk bener-bener Melihat setiap janji Tuhan Itu harus Sorry Untuk melihat setiap apapun Yang kita doakan Yang kita Kita inginkan Atau kita Sedang fight Itu emang ada dalam Kehendak Tuhan atau enggak sih Gitu Mengenal Tuhan Kita mau bener-bener Percaya sepenuhnya Sekalipun faktanya Enggak 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 itu Itu kan balik kepada Jadi kita masing-masing Ke fighting spiritnya masing-masing Iya Iya sih Kalau enggak Yaudah Gak dapet Yaudah deh Tuhan Sudah mati disitu Iya Tapi kita cuman belajar deh Belajar dari Yusuf Iya kan Masuk penjara Sana sini Sana sini Kenapa enggak langsung Tuhan naikin Di mana Di Mesir Kenapa harus Kena penjara Harus kena ini Gitu Pokoknya setiap Kamu boleh Sebut toko-toko Alkitab Bahkan Bahkan even Paulus Sekalipun Ngalamin itu Bahkan Tuhan Yesus pun Diberikan kesempatan Untuk mengalami Pencobaan Padanggurun Ya kan Sama Iblis kan Gitu Itu melatih sebenernya Melatih kita Oh Berarti memang Tuhan Tuhan kita itu ya The God of Process Iya Betul Jadi aku cuma punya pesan Buat teman-teman Apalagi yang masih muda Gitu ya Jangan berpikir bahwa Kita harus selalu dapat Apa yang kita mau Secara instan Camkan ini teman-teman Termasuk diriku Tapi kita harus Selalu lihat Waktu kita belum dapat ini Dan Tuhan kayaknya challenge kita Apa yang lagi Tuhan mau bentuk Dalam hidup kita Itu yang kita harus Cerminkan Maksudnya Ngaca gitu Lihat Apa yang Tuhan lagi mau bentuk sih Jadi kita Setiap proses yang kita alami Kalaupun kamu harus menunggu Untuk kamu gak S2 Tapi di masa penantian kamu Kamu bisa bertumbuh Kamu akan ngalamin Perubahan Dalam pola pikir kamu Perubahan dalam Fighting spirit kamu Iman kamu makin kuat Jadi kita bukan iman Yang karena melihat Tapi bener-bener iman tuh Karena percaya Gak mudah loh sebenarnya Iya Itu easier set than done sih Iya Bener-bener percaya karena Eh pas hari Kita beriman karena We live not by side gitu kan Kita hidup bukan karena Apa yang kita lihat But live by faith Itu bener-bener sesuatu yang Sebenarnya Kalau orang dunia Itu bilang kayak kebodohan Tapi kita harus lakukan itu Apalagi masa-masa sulit kayak gini Iya Karena orang dunia bilang Udah lah ya pasti-pasti aja Ngapain sih yang gak pasti Iya Gitu Makanya berusaha dengan apa Investment bodong Iya kan Berusaha lagi dengan Ya main saham sana sini Greedy Pengen dapet cepat Dan sebagainya Gitu Oke 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 kohoas Thank you banget buat Crash course Tentang faith Aku Personally belajar banyak banget sih Tentang hari ini Jadi thank you banget ya kohoas Udah sharing pengalamannya Ceritanya Tips-tipsnya Dan aku juga berharap Teman-teman disini Dan yang nonton Belajar banyak banget juga Dari cerita dan kesaksian Hidupnya kohoas Oke That's it guys Thank you so much for watching Jangan lupa Klik subscribe Klik tombol lonceng kita Dan jangan Yang paling penting Share ini Ke teman-teman kalian Dan mereka juga Terberkati Dengan kesaksian Dan ceritanya kohoas Terima kasih teman-teman See you next time Dadah Sampai jumpa